Halo semua, ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Kembali kita mau ngomongin tentang Awakened Safiya, teman-teman. Kita akan coba trial, arena of trial-nya. Selama kita bahas pintas lagi skill-nya. Jadi ini ultimate skill-nya, teman-teman dia ngeluarin Star Destroyer, tapi harus nunggu 6 detik sampai dia kemudian deals damage. Nah, selama itu dia bisa nge-stun musuh-musuhnya. Nah, selain itu Safiya juga ngasih teman-temannya itu mask ya, yang bisa nge-buff mereka, ngasih anti-CC, kemudian juga Ender Key Recovery, dan lain-lainnya. Kemudian yang ini Extreme Domain, juga nge-buff teman-temannya yang ada di dalam domain-nya. Kemudian Ember Erosion, pada dasarnya dia nyerang lawan, tetapi juga membuat dia kena efek negatif ya. Nah, dengan skill-up, lawan yang kena itu juga kena efek negatif. Oke, kemudian yang terakhir ini Guardian's Gift, pasif ya, pada dasarnya ngasih shield gitu, ngasih shield kepada teman-temannya ada di domain, ya yang ini, ya. Kemudian dengan level up, bahkan ketika tidak ada di domain pun, dia tetap dapat efek itu. Kalau Awakening skill-nya, ini health loss, teman-teman. Jadi ini lebih kepada nyerang hero lawan dengan efek rating tertinggi. Jadi, teman-temannya Safiya yang punya mask, itu kalau dia ngeluarin active skill, selain ultimate, itu mereka juga akan deals damage ke, apa namanya, ke hero lawan dengan efek rating tertinggi. Oke, sekarang kita ke arena of trial-nya, teman-teman ya. Sama nanti aplikasi praktisnya. Ini kira-kira buat apa? Ini saya belum, belum, ini nih ya, teman-teman. Belum selesaikan lah, saya udah coba-coba sih. Oke, saya coba-coba itu pakai 1 hero, 1 hero dan itu berhasil sih, teman-teman. Eh, 1 hero, 2. Saya lupa ini pakai apa ya, kayaknya sih pakai ini ya. Nah, pakai 2 ini deh ya. Biar cepat. Karena dia bakalan ngebuff, nah teman-teman, ini dia akan ngebuff, siapa namanya? Lawan-lawan, eh lawan-lawan, teman-temannya ya, walaupun udah di luar domain, karena ini udah full ya. Udah di full upgrade. Oke, berhasil ya teman-teman, kita selesaikan ini. Kemudian yang ini, kayaknya pakai 1 hero tuh bisa deh. Cuma saya lupa ya. Ini pakai apa ya? Kayaknya pakai ini bisa deh. Ini ditaruh di depan, nah kayak gini. Saya pernah iseng-iseng nyoba, cuman udah lupa ya. Nah, jadi dia lumayan kuat, teman-teman bisa ditaruh di depan gitu ya. Tapi kalah. Aduh, saya lupa ya. settingnya kayak apa, saya lupa. Atau ini sama-sama di depan ya. Atau kayak gini kali ya. Saya lupa ya. Oke, coba kita lihat aja lah, ini bisa nggak ya. Kalau pakai 5 hero, udah gampang banget lah, udah pasti menang gitu. Taruh random hero aja, coba ya kita asal aja. Nah, itu teman-temannya, yang di dalam domain itu, langsung pada dapet apa ya, shield yang tadi, skill keempatnya, sama dapet mask. Mask itu dari ultimate skillnya, si Sapia ya. Jadi kayaknya sih, nggak perlu guide-guidean lah, untuk Bumpy Bull Trial ini mah. Bisa nyoba-nyoba sendiri, dan apalagi kalau item hero ini, kemungkinan besar menang lah. Gampang gitu, kalau kita mau pakai, 5-5 ya. Justru tantangannya, coba pakai hero sedikit. Saya udah pernah nyobain, satu-satu-satu nggak bisa gitu ya. Dia harus minimal 2. Oke. Coba kalau pakai ini doang. Nah, ini di belakang. Ini juga di belakang deh ya. Karena si siapa namanya, Audrey itu kan butuh, jarak yang jauh gitu. Semakin jauh lawan dari dia, semakin besar damage, yang di deal sama si Audrey. Apalagi Audrey kalau ada di belakang, berarti kan ada di domainnya, si Sapia ya. Itu bakalan dapet bag yang luar biasa gitu. Menang kayaknya ya. Atau nggak? I don't know. Saya belum nyoba yang ini teman-teman. Kombo pakai ini. Oke, bisa ya. Coba. Kayaknya Sapia gede deh damage-nya. Oh, nggak. Audrey tetap ya. Sip, mantap. Oke. Nah, gitu teman-teman ya. Sebenarnya sih kalau belum di-upgrade Sapia-nya, bagusnya tuh sama di-combo sama hero carry, yang nggak pergi kemana-mana gitu. Jadi, stay di backline gitu ya. Tetapi kalau udah ada, apa namanya, kombonya, eh, udah ada, udah di build lengkap ya. Kalau nggak salah itu, endgraving 60 ya. Itu meskipun di luar, apa, extreme domain, obelisknya ini ya, extreme domain itu tetap dapet buff sih. Itu jadi nggak masalah gitu. Oke, coba kita pakai satu lagi ya. Kita pakai Oden juga di sini. Kita pakai Oden. Oke. Nah, tiga-tiganya ada di belakang domain ya. Mana nih mas? Eh, apa namanya? Apa sih namanya? Shieldnya kok nggak dapet-dapet ya? Nah, ini begitu dia ngeluarin, itu nggak langsung deals damage gitu. Nunggu 6 detik, baru keluar. Ah, ini udah keburu menang ya. Oke, siapa yang deals damage? Sip, Sapia. Ya, gampang sih teman-teman ya. Paling penasaran kalau dia di combo sama di ini ya. Bukan di combo, tetapi maksudnya dibikin tim yang energi, yang energi cycle kan. Jadi, sama, siapa? V-tail, terus, siapa? V-tail, siapa lagi sih dimensional itu? Dimensional saya lupa tuh, dimensional yang Gerald, Gerald. Oh, kalau pakai ini. Sama Gerald, V-tail, si Trichet, itu kan tiga itu punya mekanisme energi yang yang beda ya. Karena mereka kan begitu ulti, nggak langsung habis gitu energinya. Tetapi, turun perlahan-lahan. Bahkan si Trichet nggak habis energinya ya. Nah, itu mungkin di combo sama si Safiya ini. Karena kan kalau energinya di atas 60% itu mereka imun terhadap sisi kalau nggak salah ya. Nah, itu ini temen-temen. Luar biasa. Coba kita. Iya, Safiya. Oke. Mana lagi nih? Ini satu lagi ya temen-temen ya. Coba selesaikan ini. Coba saya lihat ya, di guild saya ada nggak apa namanya, hero-hero itu ya yang saya tadi sebutin. Kayaknya sih, nggak tahu kan. Nanti di hitas server ya. Cuman ada guild member yang udah tinggi juga sih. Jadi dia hero-heronya lumayan lengkap gitu. Nah, inilah keuntungannya ya. guild member-nya punya hero yang lengkap gitu. Kita kalau trial gini, kita bisa lengkap juga. Oke, saya mau lihat ya. Ini defisitnya nggak usah terlalu tinggi. ini dulu ya. Kita 450. Coba lawan. Coba ada nggak sih ini. Oh, ini maksud saya Emilia juga. Kemudian Gerald. Kemudian siapa? V-tail. Sama Trichet. Trichet ada nggak? Ada nih teman-teman. Coba kita lihat ya. Kayak apa ya. Mereka bisa. Interaksinya kayak apa. Saya ulangin aja. Ini kan mereka bakalan dapet energi. Ini si rem itu kan dapet energi ya full. Nah, ini ulti. Energinya dia dibagi-bagi rata nih. Energinya si Safiya. Tuh. Detail dapet energi full. Wah, terlalu gampang ya. Atau mungkin kita naikin ya. Coba kita kita keluar dulu teman-teman ya. Kita naikin ininya ke Oh, ini guild saya ada yang dapet 530. Coba kita 550. Bisa kan. Oke. Nanti kita cobain pakai kom ini ke lain juga ya. Oke. Emilia ulti. Nah, energinya kan wih! Langsung habis tuh. Wupsi. Wupsi. Siapa tuh tadi? Oh, alah ya. Nah, detail kan tingkat energinya lumayan tinggi ya. Oke. Cuman kayaknya berat ya. Wah, dikibas sekali sama si ini. Coba kalau kita tuker-tuker ya. Atau kita taruh Safiya di depan. Oke. Coba kita lihat. Traksinya. Itu mereka energinya. Tuh. Ini Safiya ulti. Energinya pada naik. Mereka imun terhadap kontrol tuh teman-teman ya. Oh, ini bisa nih kayaknya nih. Oh, tuh. Bisa nih. Oh, mantep teman-teman. Ya. 550. Siapa yang damage-nya terbesar. Rem sama Safiya hampir sama ya. Oke. Coba kita cobain lagi. Tapi di tim yang beda ya. Kita kom saya taruh di sini. Lawan tim ini. Ya ini sih defisitnya gak terlalu gede ya kan. Kita 300. Berapa sih? Kita 360 ya. Mereka 500. Eh, Tinggi 45. 200 level defisitnya. Kalau untuk ukuran campaign gak terlalu gede ya kalau di endgame. Apalagi kan dia ini mereka ini kita team kita udah full full buildnya. oke. Tapi kayaknya works ya teman-teman. Saya gak tau deh. Oke. Coba kita cek lagi dengan level defisit yang tinggi ini. Level kita berapa sih? Coba ke 100 ya. Kita 360 ya. Berarti 240 level defisit. Eh, kok ini salah saya. alah sorry-sor teman-teman ya. Ih, lama deh. Exit. Ini ya. Kedua. Oke, bisa gak ini? Uh, langsung mati riset teman-teman. Ini siapa tadi yang bukit? Oh, si ini ya. Siapa namanya? Moro ya? Oke. Wah, menarik ya teman-teman ya. Kalau misalkan gak langsung mati si apa? Lumayan tuh. Kalau kita pakai yang berbeda. Kita balikin lagi ke sini. Ke awal ya. Oke. Nah, ini. Si Emilia kan aduh. Berat ini teman-teman ya. Pasti disolis ini ya. Oke, coba kita tuker. Coba, coba, coba ya. Ini gak ada RNG ya teman-teman. Jadi kalau kalah ya, mau diulang seberapa kali pun pasti akan kalah dengan posisi yang sama ya. Kalau posisi kita sama maksud saya. ya. Oke. Tapi kalau pijak. Ini salah. Ya, apa-apa juga. Coba kalau ini kita tuker. Penasaran aja gitu teman-teman ya. Cek. Oke, gak bisa ya. Di tim ini not works. Atau mungkin bisa tapi saya kurang canggih lah ya. Coba kita lihat ke sini. Kalau ke sini apa yang terjadi. Coba asal aja. Kalau gak nanti saya taruh tengah ya. Push. Cepet banget ultinya ya. Nah, energi teman-temannya kok gak pada nambah? Waduh. What happen ini? Harusnya kan Safia ulti. Nah, nih. Kok gak pada nambah ya? Waduh. 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 Gak bisa. Oke. Coba kalau Safia di tengah. Coba. Tes. Ren mana? Emilia. Emilia. Ya. Mati. Gak tahu saya siapa yang bunuh. Ya. Oke lah. Ya kayak gitulah ya teman-teman. Ini sih prediksi saya aja. pengen tahu interaksinya seperti apa. Kalau levelnya disini gak terlalu tinggi kayaknya energi. Tim energi yang aneh-aneh ini bisa punya sinergi yang bagus. Oke teman-teman. Dari saya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga teman-teman bisa menikmati video ini. Kalau teman-teman suka video ini atau video-video seperti ini boleh dukung saya dengan subscribe dan nanya-nanya. Tapi kalau pun gak gak apa-apa saya tetap mengatakan channel ini. Oke teman-teman. terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat.